Seorang guru tahfiz Al-Quran asal Kabupaten Naganraya kini masih bertahan di Ukraina. Meski keberadaannya masih jauh dari lokasi invasi pasukan Rusia, namun orang tua tetap berharap anaknya bisa dipulangkan. Muhammad Fattah, seorang guru tahfiz Al-Quran asal Serbaja di kecamatan Darul Makmur Kabupaten Naganraya, kini masih bertahan di Ukraina yang sedang diinvasi Rusia. Meski keberadaan guru tahfiz yang masih berumur 25 tahun ini jauh dari lokasi serangan Rusia, namun tetap membuat orang tua khawatir dengan keselamatan anaknya. Fattah menetap di negara Ukraina sudah memasuki 6 bulan setelah dia lulus kuliah di Turki pada tahun 2021. Fattah direkrut Yayasan Sulaiman untuk menjadi guru tahfiz yang ditempatkan pada kantor di bagian barat Ukraina. Orang tua Fattah mengaku kondisi anaknya sekarang baik setelah dua hari terakhir berkomunikasi, termasuk berkomunikasi dengan pihak KBRI. Meski kondisi kesehatannya baik, orang tua Muhammad Fattah meminta pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan agar anaknya bisa dipulangkan hingga situasi berbaik. Dari kabar terakhir kemarin sih, dua hari yang lalu lah ada mobil, ada komunikasi, memang kondisinya masih baik-baik saja, masih selamat, juga ada koordinasi dengan KBRI, koordinasi dengan Yayasan. Sering-sering kami komunikasi, juga saya berharap memang kemarin saya inginkan segera pulang. Muhammad Fattah telah meyakinkan sang ayah melalui komunikasi seluler, jika kondisinya di Ukraina bagian barat cukup aman dari serangan militer Rusia. Kini Muhammad Fattah tengah fokus untuk mengajarkan anak-anak muslim di Ukraina menghafal Al-Quran, melalui Yayasan Tafiz Sulaiman yang merupakan cabang dari negara Turki. Muhammad Fattah saat ini dalam kondisi baik dan dalam pengawasan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk Ukraina. Dari Kabupaten Naganraya, Afsah Ainews melaporkan.